Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali bersama saya Adika Pasatia di channel KM Studio Di video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 yaitu tata nama senyawa kimia Senyawa kimia yang kita akan belajar di tata nama senyawanya itu meliputi senyawa ion, senyawa kovalen, senyawa poliatromik, dan senyawa asam Intro Baik kita mulai video kali ini dengan Dan mempelajari tata nama dari senyawa ionik terlebih dahulu Dimana kita sudah mengetahui bahwa senyawa ion ini merupakan senyawa yang dia tersusun atas unsur logam dan juga unsur non logam Dimana unsur logam itu memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron Sehingga unsur logam disini ini akan bertindak sebagai kation atau ion positif Sedangkan unsur non logamnya akan bertindak sebagai anion atau unsur negatif Nah kation atau logam ini bisa berasal dari dua kelompok Yang pertama bisa berasal dari kelompok logam golongan utama Dimana logam golongan utama ini merupakan logam-logam yang terdapat pada golongan 1A, 2A, dan juga 3A Namun tidak termasuk kecuali boron dan juga hidrogen Jadi boron dan hidrogen tidak termasuk ke dalam kation yang berasal dari golongan utama Sedangkan kelompok kation yang kedua Kelompok kation yang kedua ini adalah logam-logam yang berasal dari golongan transisi Logam-golongan transisi atau dia adalah logam yang berasal dari golongan B Pada tabel periodik Dan juga termasuk SN dan PB Jadi SN dan PB walaupun kalau kalian lihat letaknya di tabel periodik bukan pada golongan transisi Namun mereka memiliki kecenderungan seperti logam transisi Sehingga aturan penamaannya akan masuk ke dalam logam golongan transisi Yaitu membentuk senyawa ionik Di antara kedua kation ini, logam golongan utama dan juga logam golongan transisi Memiliki perbedaan pada biloksnya Di video aturan penantuan biloksnya Kita sudah mempelajari bahwa logam golongan utama memiliki biloks yang selalu tetap Kalau dia golongan 1A, biloksnya selalu plus 1 Kalau dia golongan 2A, biloksnya selalu plus 2 Kalau dia golongan 3A, biloksnya selalu plus 3 Artinya logam-logam atau kation yang berasal dari golongan utama Hanya memiliki satu biloks saja Karena biloks mereka tetap Sedangkan pada golongan transisi, biloks mereka bisa berubah-berubah Artinya mereka memiliki biloks lebih dari satu Tergantung dengan siapa dia bersenyawa Nah, oleh karena yang pada logam golongan transisi Kita perlu memberikan detail informasi Tentang jenang oksidasi yang dimiliki oleh unsur tersebut Ya, oleh unsur logamnya tersebut Dalam senyawa yang terbentuk Oke, untuk lebih jelas Kita mulai terlebih dahulu Dari tata nama senyawa ionik Tata nama senyawa ion Yang berasal dari logam utama dan juga non-logam Logam utama dan non-logam Yang sudah disebutkan di atas Bahwa logam akan bertindak sebagai kation Dan non-logam akan bertindak sebagai kation Untuk tata namanya ya Urutan penamaannya Pada senyawa ionik yang Bersusun dari logam utama dan juga non-logam Ini kita hanya tinggal menyebutkan Nama kationnya Kemudian diikuti dengan nama anionnya Namun nama anionnya diakhiri dengan kata ida Nah, untuk mempermudah Saya akan tampilkan Table yang memuat informasi Nama-nama kation utama dan juga Nama-nama anion monoatomik Yang akhirannya sudah ditambahkan Induhan ida Oke, ini adalah Table yang memuat ya Nama-nama dari logam utama dan juga Anion monoatomik Yang akhirnya sudah diberikan tambahan ida Sebagai contoh Misalkan saya memiliki senyawa NaCl Nah, di sini Na-nya bertindak sebagai logam Atau sebagai kation Karena dia memiliki biloks bersatu Sebagai kation Na ini kita tinggal menulis nama Satunya saja yaitu Natrium Nah, baru diikuti dengan nama anionnya Di sini anionnya adalah Cl Nah, Cl sebagai anion Diberikan imbuhan ida Maka menjadi klorida Jadi nama senyawa NaCl Ini adalah Natrium klorida Misalkan lagi Saya memiliki senyawa Al2O3 Al akan bertindak sebagai kation Karena dia memiliki biloks plus 3 Atau positif ya Maka dia adalah ion positif ya Maka kita berikan nama kationnya Yaitu Aluminium Lalu diikuti dengan nama anionnya Oksigen Oksigen sebagai anion Diberikan tambahan ida Berarti menjadi Oksida Jadi nama senyawanya adalah Aluminium Oksida Misalkan lagi Kita memiliki senyawa Mg3N2 Magnesium di sini Memiliki biloks plus 2 Artinya dia adalah kationnya Nah, maka Kita tinggal berikan nama kationnya Yaitu Magnesium Diikuti dengan nama anion dari nitrogen Dengan akhirat ida menjadi nitrida Berarti nama senyawa ini adalah Magnesium Nitrida Atau misalkan lagi Saya memiliki senyawa CaI2 Ca sebagai golongan 2A Plus 2 ya Biloksnya Jadi kationnya Maka nama kationnya adalah Kalsium Kemudian I Yang sebagai anion Dengan akhiran ida Memiliki nama iodida Jadi senyawa ini Memiliki nama Kalsium iodida Seperti ini Cara pemberian nama Dari senyawa ion Yang tersusun atas logang golongan utama Dan juga unsur non-logang Kita hanya perlu memberikan nama kation Dan juga Diikuti dengan nama anionnya Yang diberi akhirat ida Baik Berikutnya Kita akan mempelajari Tata nama Dari senyawa ion Masih senyawa ion Namun kali ini Melibatkan Senyawa ion Yang tersusun dari Logang golongan transisi Logang golongan transisi Termasuk di dalamnya SN dan PB Dengan unsur non-logang Sebenarnya Penamaannya tidak jauh berbeda Dengan logang golongan utama Hanya saja yang membedakannya Seperti yang tadi saya sebutkan Di awal video Senyawa transisi Memiliki Bilog Selebih dari satu Sehingga Kita perlu memberikan Keterangan Atau diterinformasi Dari bilog Si logangnya Dalam senyawa Yang dimaksudkan Urutan Penamaannya Untuk senyawa ion Yang tersusun dari Logang-logang Golongan transisi Dan juga Usul non-logang Ini tinggal memberikan Nama kationnya Atau nama logang transisinya Kemudian diikuti Dengan Bilogs Bilogs dari Unsur logangnya Bilogs dari kationnya Kemudian diikuti Dengan nama anionnya Nama anionnya Juga diberikan Tambahan Ida Bilogs dari kationnya ini Dituliskan dalam Akaromawi Jadi penulisannya Dalam akaromawi Bukan dalam Angka Satin Untuk mempermudah Pembelajaran Saya akan tampilkan Beberapa contoh Dari kation-kation Yang berasal dari Golongan transisi Dan juga Anion-anion Yang akhirannya Sudah diberikan Tambahan Ida Baik Ini adalah Contoh dari Kation logam transisi Dan juga Anion monoatomik Yang akhirannya Sudah diberikan Tambahan Ida Nah Sebagai contoh Saya misalkan Memiliki Senyawa Mn Cl2 Disini Kita tentukan Terlebih dahulu Bilogs dari Logamnya Atau Bilogs dari Mn Cl Jika ditulis Di akhir molekul Maka memiliki Bilogs Min 1 Karena ada 2 Maka dikalikan 2 Berarti memiliki Bilogs Min 2 Sehingga Mn Disini memiliki Bilogs Plus 2 Artinya Mn Dalam senyawa Mn Cl2 Memiliki Bilogs Plus 2 Penamaannya Kita awali Dengan nama Kationnya Mn Itu memiliki Nama Mangan Artinya Semih adalah Mangan Lalu kita tuliskan Bilogs dari Mangannya Yaitu Plus 2 Namun Dalam Akar Mawi Berarti Mangan 2 Cl Sebagai Anion Diberikan Tambahan Ida Maka memiliki Nama Klorida Artinya Senyawa Ini memiliki Nama Mangan 2 Klorida Contoh Lain Lagi Misalkan Fe2 S3 S Jika ditulis Di akhir molekul Memiliki Bilogs Min 2 Dikarikan 3 Berarti Bilogs Min 6 Maka Fe2 Memiliki Bilogs Plus 6 Artinya Ini untuk Dua Fp Berarti Satu Fp Hanya Memiliki Bilogs Plus 3 Fe Itu Memiliki Nama Besi Artinya Disini Kita tuliskan Nama Katonya Yaitu Besi Lalu Kita Berikan Informasi Mengenai Bilogs Dari Besi Dalam Senyawanya Ini Yaitu Plus 3 Kita tuliskan Dalam Akar Romawi Berarti Besi 3 S Sebagai Anion Memiliki Nama Suriga Berarti Senyawa Fe2 S3 Memiliki Nama Besi 3 Sultida Atau Misalkan Lagi Cr I 3 I Dituliskan Di akhir Molekul Berarti Memiliki Bilogs Min 1 Ada 3 Dikalikan 3 Berarti Min 3 Maka Cr Memiliki Bilogs Plus 3 Cr Nama Katonya Itu Adalah Chrome Colongan Di sini Kita Berikan Detail Informasi Biologs Yaitu 3 Kita Tuliskan Di sini 3 I Sebagai Anion Diberikan Akten Ida Itu Memiliki Nama Iodida Artinya Senyawa CRI3 Itu Memiliki Nama Chrome 3 Iodida Ini Adalah Cara Untuk Memberikan Nama Pada Senyawa Ion Yang Berasal Dari Logam Kat Ion Golongan Transisi Dan Juga Unsur Non Logam Perbedaannya Dengan Logam Golongan Utama Adalah Kita Memberikan Detail Informasi Bilogs Dari Logam Transisinya Logam Transisi Memiliki Berbacam Bilogs Bilogs Lebih dari Satu Perbeda Dengan Logam Golongan Utama Bilogs Hanya Satu Tetap Berubah Berubah Senyawa Dengan Unsur Apapun Bilogs Tetap Makanya Kita Tidak Berubah Memberikan Detail Informasi Bilogs Untuk Karyon Atau Logam Logam Yang Berasal Dari Golongan Utama Baik Sekarang Kita Akan Bahas Mengenai Tata Nama Dari Senyawa Kovalin Kita Sudah Belajarinya Juga Bahwa Senyawa Kovalin Ini Merupakan Gompok Senyawa Yang Tersusun Atas Unsur Non-Logam Dan Juga Unsur Non-Logam Artinya Ada Dua Unsur Non-Logam Pada Senyawa Kovalin Karena Sesama Unsur Non-Logam Maka Aturannya Agak Sedikit Berbeda Dengan Senyawa Ion Dimana Senyawa Ion Tersusun Atas Logam Dan Juga Non-Logam Karena Ini Sesama Non-Logam Maka Aturan Penamaannya Atau Urutan Penamaannya Urutan Penamaan Dari Senyawa Kovalin Ini Kita Mulai Dengan Memberikan Prefix Atau Imbuhan Dimana Imbuhan Ini Menyatakan Jumlah Atom Jumlah Atom Dari Senyawa Non-Logam Atau Dari Gungsul Non-Logam Memberikan Imbuhan Atau Prefix Baru Kita Berikan Nama Non-Logam Yang Pertama Yaitu Non-Logam Yang Dituliskan Terlebih dahulu Kita Lanjutkan Dengan Memberikan Prefix Untuk Non-Logam Yang Kedua Baru Kita Berikan Nama Dari Non-Logam Yang Kedua Namun Untuk Non-Logam Yang Kedua Ini Kita Akhiri Dengan Memberikan Tambahan Ide Seperti Saya Katakan Prefix Disini Adalah Jumlah Atom Dalam Senyawa Jumlah Atom Dalam Senyawanya Dimana Jika Atomnya Hanya Ada Satu Maka Kita Memberikan Imbuhan Mono Jika Atomnya Ada Dua Kita Berikan Imbuhan Di Jika Ada Tiga Imbuhannya Adalah Tri Kalau Empat Itu Tetra Jika Ada Lima Atom Maka Imbuhannya Adalah Penta Jika Ada Enam Imbuhannya Adalah Hexa Untuk Tujuh Atom Imbuhannya Adalah Hexa Jika Dia Ada Delapan Atom Maka Imbuhannya Adalah Ota Jika Ada Sembilan Maka Kita Berikan Imbuhan Nona Jika Ada Sepuluh Maka Imbuhannya Adalah Deka Namun Kita Perlu Catat Bahwa Imbuhan Mono Ini Tidak Berlaku Untuk Non Logam Yang Pertama Jadi Kalau Non-logam Yang Pertama Unsurnya Hanya Ada Satu Maka Kita Tidak Perlu Memberikan Tambahan Mono Tapi Untuk Unsur Non-logam Yang kedua Jika Jumlahnya Ada Satu Maka Kita Wajib Memberikan Nama Atau Memberikan Imbuhan Mono Sebelum Memberikan Nama Mon-logam Sebagai Contoh Misalkan Saya Memiliki Senyawa NO2 Non-logam Yang pertamanya Adalah N Yang ditulis Di depan N Disini Jumlah Tumnya Hanya Ada Satu Seharusnya Imbuhannya Adalah Mono Namun Karena Non-logam Yang pertama Maka Kita Tidak Perlu Menambahkan Prefiks Atau Imbuhan Mono Jadi Kita Langsung Dengan Memberikan Nama Non-logam Yaitu Nitrogen Baru Non-logam Yang kedua Non-logam Yang kedua Adalah O Jumlahnya Ada Dua Maka Kita Berikan Dulu Imbuhannya Atau Prefiks Terlebih dahulu Jika Ada Dua Maka Prefiks Adalah Di Jadi Kita Tambahkan Di O Sebagai Anion Berarti Akhirnya Dikatikan Dengan Ida Maka Menjadi Eksida Misalkan Lagi Saya Memiliki Senyawa Cl2O7 Kita Lihat Di Sebelum Non-logam Yang pertama Kita Berikan Prefiks Nanti Non-logam Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang pertama Jumlah Atom Yang pertama Yang pertama Berikan Dulu Imbuhan D Baru Kita Tambahkan Nama Non-logam Yang pertama Cl Yaitu Adalah Kloro Berarti Di Kloro Non-logam Yang kedua Meliki 7 atom Berarti Kita Berikan Imbuhan Hepta Kemudian Oksigennya Diberikan Akhiran Ida Menjadi Oksida Jadi Senyawa Ini Memiliki Nama Dikloro Hepta Oksida Misalkan Lagi Saya Memiliki CS2 C Sebagian Non-logam Pertama Jumlahnya Ada 1 Jadi Kita Tidak Perlu Tambahkan Imbuhan Mononya Jadi Langsung Ke Nama Non-logam Yaitu Karbon S Ada 2 Nol-logam Jumlahnya Ada 2 Jadi Kita tambahkan Imbuhan Atau Prefeksi Untuk 2 Atom Yaitu D Barisinya Karbon D S Dengan Akhiran Ida Berubah Menjadi Sulfida Berarti Nama Senyawanya Adalah Karbon Di Sulfida Kalau Misalkan Saya Memiliki Senyawa CO Karbon Sebagian Non-logam Yang pertama Kita Tidak Berubahkan Imbuhan Mono Namanya Karbon Nah Non-logam Yang kedua Jumlah Otom Jadi Nama-logam Kedua Tetap Kita Berikan Imbuhan Mono Di depan Baru Oksigen Dengan Akhiran Ida Maka Namanya Adalah Oksida Maka Nama Dari Senyawa Ini adalah Karbon Mono Oksida Atau Biasanya Disebut Sebagai Karbon Monoksida Ini Ini adalah Cara Untuk Memberikan Nama Pada Senyawa Covalen Berbeda Dengan Senyawa Ion Pada Senyawa Covalen Kita Membutuhkan Prefix Dimana Prefix Ini Menyatakan Atau Menunjukkan Jumlah Atom Dalam Senyawanya Namun Jika Jumlah Atom Hanya Ada Satu Atau Kita Menggunakan Prefix Mono Jika Yang Jumlahnya Ada Satu Non-logam Yang pertama Maka Kita Tidak Kita Tetap Perlu Memberikan Imbuhan Mono Baik Sekarang Kita Bahas Mengenai Tata Nama Dari Senyawa Poliatomik Senyawa Poliatomik Ini Berarti Senyawa Yang Terusun Lebih Dari Dua Unsur Atau Biasanya Dia Melibatkan Ion-ion Poliatomik Sehingga Penting Bagi Kita Untuk Mulai Menghafal Mulai Menghafal Nama-nama Dari Anion-anion Yang Ion Poliatomik Senyawa Poliatomik Ini Bisa Tersusun Atas Kation Utama Kation Logam Utama Dengan Anion Poliatomik Bisa Juga Kation Dari Logam Transisi Dengan Anion Dari Anion Poliatomik Dari Anion Poliatomik Atau Bisa Juga Berasal Dari Kation Poliatomik Dan Juga Anion Poliatomik Untuk Kation Poliatomik Ini Hanya Ada NK 4 Plus Atau Memiliki Nama Amonik Kita Bahas Satu Per Satu Yang Pertama Untuk Kation Logam Utama Dengan Anion Poliatomik Aturannya Hampir Sama Dengan Penamaan Senyawa Ion Yang Tersusun Dari Kation Utama Dan Anion Monoatomik Yang Biasa Dimana Untuk Urutan Penamaan Dari Senyawa Poliatomik Ini Kita Tinggal Memberikan Nama Kation Lalu Diikuti Dengan Nama Anion Yang Saja Perbedaannya Bahwa Pada Poliatomik Anion Ini Sudah Memiliki Nama Sendiri Kita Tidak Perlu Memberikan Induan Idak Lagi Pada Anion Kita Langsung Memberikan Nama Anion Dari Poliatomik Tersebut Untuk Mempermudah Proses Pemahaman Saya Akan Tampilkan Tabel Yang Berisi Kation Dari Logam Utama Dan Anion Poliatomik Baik Ini Adalah Table Yang Memuat Beberapa Contoh Dari Kation Logam Utama Dan Anion Poliatomik Dan Lengkak Baiknya Sekali Lagi Jika Nama Nama Ini Kalian Hafalkan Untuk Mempermudah Kalian Dalam Menguasai Materi Ini Baik Saya Berikan 200 Contoh Penamaan Yang Pertama Adalah Na2 S K4 Kita Tahu Na Golongan Utama 5 Biloks Plus 1 Ada 2 Atom Berarti Kalikan 2 Plus 2 Berarti SO4 Ini Memiliki Muatan Min 2 Kita Tinggal Berikan Nama Na Sebagai Kation Berarti Namanya Natrium Sedangkan Ion Poliatomik Yang Disini SO4 Min 2 Ion SO4 Min 2 Ini Memiliki Nama Sulfat Berarti Disini Kita Tinggal Berikan Nama Sulfat Itu Sulfat Tidak Perlu Diganti Dengan Iga Lagi Karena Mereka Sudah Memiliki Nama Tersendiri Artinya Senyawa NH2SO4 Memiliki Nama Natrium Sulfat Misalkan Yang kedua Saya Punya Senyawa Ca CO3 Ca Disini Sebagai Golongan Utama Dia Memiliki Bilox Plus 2 Artinya CO3 Memiliki Bilox Min 2 Kita Awali Dengan Nama Kation Disini Nama Logam Ca Memiliki Nama Kalsium Lalu CO3 Min 2 CO3 Min 2 Itu Memiliki Nama Karbonat CO3 Min 2 Memiliki Nama Karbonat Jadi Senyawa Ini Memiliki Nama Kalsium Karbonat Contoh Yang Ketiga Misalkan SR Over 2 SR Disini Adalah Kation Karena Dia Golongan 2A Dengan Bloks Plus 2 Artinya Kita Awali Penama Senyawa Ini Dengan Memberikan Nama Kation Nama Lukam SR Itu Memiliki Nama Strontium Pemiria Diikuti Dengan OH OH Disini Memiliki Nama Hidroxida Jadi Disini Dia Namanya Strontium Hidroxida Ini Ini Penamaan Dari Senyawa Poliatomik Yang Tersusun Atas Logam Utama Dan Anion Poliatomik Sekarang Kita Akan Bahas Senyawa Poliatomik Yang Tersusun Atas Kation Golongan Transisi Dengan Anion Poliatomik Dimana Urutan Penama Urutan Penama Kita Awali Dengan Memberikan Nama Kation Atau Nama Logam Tulangan Transisi Yang Teribat Dalam Senyawa Tersebut Lalu Kita Lanjutkan Dengan Memberikan Bilox Dari Kation Atau Dari Logam Tersebut Kemudian Diakhiri Dengan Nama Anion Poliatomik Nah Nama Anion Poliatomik Ini Tidak Perlu Kita Ubah Dalam Bentuk Tidak Lagi Karena Dia Sudah Memiliki Nama Paten Tersediri Sebagai Contoh Saya Akan Tampilkan Terlebih dahulu Table Kation Dari Kolongan Transisi Dan Anion Poliatomik Baik Ini Adalah Table Yang Memuat Beberapa Anion Poliatomik Dan Kation Yang Berasal Dari Logam Transisi Sebagai Contoh Saya Berikan Misalkan Senyawa AU SO4 Kita Tahu Bahwa SO4 Ini Merupakan Irkuali Atomik Dengan Kuatan Min 2 Artinya Jumlah Bilox Harus Min 2 Berarti AU Disini Harus Memiliki Bilox Plus 2 Artinya Kita Wali Nama Senyawa Ini Dengan Memberikan Nama Kation Yaitu AU AU Ini Memiliki Nama Emas Emas Kemudian Kita Berikan Detail Informasi Dari Bilox KU Yaitu Plus 2 Kita Tuliskan Dalam Akaro Mawi Jadi Emas 2 SO4 Memiliki Nama Anfa Terima Adalah Sulfa Senyawa Ini Memiliki Nama Emas 2 Sulfa Misalkan Saya Memiliki Senyawa ME 2 CO3 3 Kita Sudah Belajari Di Aturan Bilox CO3 Yaitu Memiliki Jumlah Bilox Min 2 Ada 3 CO3 Disini Berarti Kita Kalikan 3 Maka Totalnya Min 6 Berarti Fe 2 Memiliki Bilox Plus 6 Artinya Untuk Satu atom Fe Ini Hanya Memiliki Bilox Plus 3 Berarti Kita Mulai Dengan Nama Kacil F Itu Adalah Besi Nama Kacil Dengan Bilox Plus 3 Maka Ditambahkan 3 Seperti Ini Nama Karom CO3 Ini Bela Ion Poli Atomic Dengan Nama Karbonat Senyawa Ini Memiliki Nama Besi 3 Karbonat Misalkan Lagi Saya Memiliki Senyawa N 3 PO4 2 Kali PO4 Adalah Ion Poli Atomic Dengan Muatan Min 3 Ada 2 Ion PO4 Kita Kalikan 2 K Menyudah Min 6 Berarti MN Disini N Memiliki Total Plus 6 Untuk 3 Atom N N Berarti Satu Atom N Hanya Plus 2 Berarti Senyawa Ini Memiliki Nama Maman Bilox Nya Adalah Plus 2 Kita Berikan 2 K 4 Memiliki Nama Fosfat Senyawa Ini Adalah Maman 2 Fosfat Ini Adalah Cara Memberikan Nama Pada Senyawa Poli Atomik Yang Tersusun Atas Kation Dari Golongan Transisi Dan Juga Anion Poli Atomik Terakhir Dari Senyawa Poli Atomik Ini Bisa Tersusun Atas Kation Poli Atomik Dan Juga Anion Poli Atomik Cuma Kation Kation Poli Atomik Yang Ada Ini Hanya NH4 Plus Jadi Biasanya Akan Melibatkan NH4 Plus Sebagai Kation Poli Atomik Di mana NH4 Plus Ini Memiliki Nama Amonio Jadi Untuk Urutan Kenamaan Dari Senyawa Poli Atomik Yang Tersusun Atas Kation Poli Atomik Dan Juga Anion Poli Atomik Maka Kita Tinggal Memberikan Nama Dari Kation Kemudian Diikuti Dengan Nama Dari Anion Kita Akan Kapitkan Lagi Nama Anion Poli Atomik Baik Ini Adalah Nama Nama Dari Ion Poli Atomik Ketusnya Anion Karena Untuk Kation Itu Anion Libert K N4 Plus Dan Ion Miliki Nama Amonio Sebagai Contoh Misalkan Saya Memiliki Senyawa NK4 3 PO4 Ada Dua Yang Poli Atomik Ini A64 Sebagai Kation Dan PO4 Sebagai Anion Ini Beritindak Sebagai Kation N64 Itu Memiliki Muatan Positif Kation Poli Atomik Kenamanya Kita Tinggal Langsung Aja Berikan Nama Kation Kation Ini Adalah Amonio Kemudian PO4 Memiliki Nama Amonium Kation Adalah Hosfat Jadi Senyawa Ini Memiliki Nama Amonium Hosfat Misalkan Lagi NH4 2 Cr 4 Nah N4 Nya Disini Bertindak Sebagai Kation Cr 4 Nya Bertindak Sebagai Anion N4 N4 Memiliki Nama Amonium Amonium Kemudian Cr 4 Sebagai Anion Itu Memiliki Muatan Kromat Jangan Salah Lihat Bahwa Cr 4 Bukan Cr 2 O 7 Maka Jadi Namanya Adalah Kromat Jadi Senyawa Ini Memiliki Nama Amonium Kromat Misalkan Lagi NH 4 NO 3 Berarti Ini Sebagai Kation Dan NO 3 Sebagai Anion Nama Kation N4 Amonium NO 3 Kita Lihat Disini NO 3 Jangan Lihat NO 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 3 Memiliki Nama Nitrat Jadi Senyawa Ini Memiliki Nama Amonium Nitrat Ini Cara Untuk Memberikan Nama Pada Senyawa Poli Atomik Yang Tersusun Dari Kation Poli Atomik Dan Juga Anion Poli Atomik Sampai Sejauh Ini Penting Bagi Kita Untuk Bisa Menghafal Nama Nama Dari Kation Dan Anion Baik Yang Mono Atomik Ataupun Poli Atomik Karena Pada Materi Ini Kita Sendiri Yang Menentukan Nilai Kita Jika Kita Mendapatkan Nilai Yang Bagus Maka Mau Tidak Mau Kita Harus Mulai Menghafal Nama Nama Dari Kation Dan Soal-soal Yang Berkaitan Dengan Kenamaan Senyawa Kini Yang Terakhir Kita Akan Pelajari Tata Nama Dari Senyawa Asam Senyawa Asam Di Sini Memiliki Format Umumnya Adalah HXZ Dimana H Ini Adalah Penanda Kalau Dia Senyawa Asam Dan Z Nya Disini Adalah Anion Untuk Urutan Kenamaannya Kita Mengawali Senyawa Asam Dengan Kata Asam Di Depannya Kemudian Diikuti Dengan Nama Anion Simpel Dia Awali Dengan Nama Asam Kemudian Diakhiri Dengan Nama Anion Contoh Misalkan Saya Memiliki Senyawa HCl H Ini Adalah Indikatal Asam Jadi Dia Kita Ganti Namanya Sebagai Asam Asam Cl Ini Sebagai Anion Berarti Memiliki Nama Klorida Jadi Namanya Adalah Asam Klorida Misalkan HNO3 NO3 Adalah Ion Poliatomik Yang Memiliki Nama Nitrat Berarti Senyawa Ini Memiliki Nama Asam Nitrat H2 C2 O4 Hnya Disini Sebagai Indikator Untuk Asam Kemudian C2 O4 Adalah Anion Poliatomik Dengan Nama Oxalat H3 C3 COO Ditulis Terlebih dahulu Ini adalah Ion Asetat Baru Hnya Di Belakang Ini Senyawa Asetat Tapi Tetap Nama Kita Mulai Dari Kata Asam Terlebih dahulu Ikuti Atau Kita Akhiri Dengan Nama Anion Nama Anion Asetat Senyawa Ini Adalah Asam Asetat Biasanya Asetat Atau Ion Asetat Ini Dituliskan Di Depan Namun Penapaan Tetap Kita Mulai Dari Asam Oke Sekian Untuk Video Tata Nama Dari Senyawa Organik Kita Belajari Masa Senyawa Organik Meliputi Senyawa Ion Senyawa Kopalen Senyawa Poliatomik Dan Senyawa Asam Di video Berikutnya Saya akan Menjelaskan Bagaimana Caranya Menentukan Rumus Kiminya Dari Suatu Senyawa Yang Diketahui Namanya Di video Ini Ada Senyawa Kita Berikan Nama Nanti Di video Berikutnya Kita Akan Belajar Bagaimana Caranya Dari Nama Kita Tentukan Rumus Kiminya Saya Kiri Sampai Disini Untuk Video Kami Ini Wassalamualaikum Wabarakatuh Trang 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 via Tar Trang Tertells Tied Terima kasih telah menonton!